Halo, selamat datang di Tarotnya Rian. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga kamu semua mendapatkan pencerahan dari semesta untuk raihan bahagia, untuk raihan cintamu, raihan finansialmu juga, raihan kedamaianmu. Karena tema kali ini adalah tentang kebahagiaan yang akan kamu raih potensinya di masa depan. Seperti apa sih wujud kebahagiaan tersebut? Aku sudah siapkan dua pile, pile satu ini warna orange, atau di sini ada ilustrasi dari pantai atau laut, karena aku pakai dari Sea Soul Journey Oracle. Nah yang pile kedua, aku pakai warna ungu, kamu lihat sendiri ilustrasi dari pantai tersebut ya. Kalau mau pilih satu, monggo salah satu, karena ini namanya pilih kartu, tapi kalau kamu tertarik, pilih dua-duanya dan claim energy positive kebahagiaannya dua-duanya, monggo. Kalau kamu tertarik ya, ikutin intuisimu, gitu. Disclaimer, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan ke persona reading, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Nomor tersebut bisa kamu hubungin di jam-jam kerja, ya. Ada tiga metode yang aku pakai, satu voice note, itu sebenarnya nggak interaktif ya. Kamu kirim pertanyaan, nanti ada jawaban, ada foto juga, jawabannya dikirim via WhatsApp pakai voice note, gitu. Kalau mau interaktif, itu ada di video call sama voice call, di mana kamu bisa bebas berinteraksi sama aku. Cuma kita mesti janjian. Nah, kalau yang paling praktis itu voice note, rata-rata hari itu juga dibacain. Rata-rata loh ya, 90% rata-rata hari itu dibacain, gitu ada hasilnya. Nah, mengenai harganya nanti kamu kirim aja, misalnya berminat untuk persona reading sama aku, nanti dipandu. Seperti itu ya, harga dari pertama kali aku buka tarot, masih sama, masih sama, ya. Seperti itu ya, bagi kalian yang sering persona reading sama aku, pasti kamu dapat. Gitu ya, love, please. Nah, untuk ini time stand-nya di menit keberapa, ini di menit keberapa, ada di box deskripsi. Sampai memilih, selamat memilih. Sampai ketemu di file yang kalian pilih, ya. Bye. Halo, Palsatu. Tadi kamu pilih warna orange, ya. Bookmark warna orange. Atau kamu tertarik kepada ilustrasi dari Sea Soul Journey Oracle, Stretch. May you extend your reach. Semoga kamu bisa lebih melebarkan jangkauan kamu di kehidupan ini. Seperti itu ya. Ini adalah tentang kebahagiaan yang bisa kamu peroleh di masa depan. Seperti apa bentuk kebahagiaannya? Nah, dari Oracle ini, aku lihat ya, kebahagiaanmu ini bisa kamu dapatkan. Terutama juga dalam langkahmu, kalau aku lihat. Ada suatu, apa ya. Jadi, ibaratnya di sini jangkauan kamu lebih luas. Ibarat kalau kamu ini radar, itu apa sih namanya, jangkauan kamu jadi lebih luas lagi. Ibarat kamu ini teleskop bisa lebih jauh dalam menjangkau. Karena kalau aku lihat di sini ya, ini saatnya kamu, ini ilustrasinya seperti ini, ini menandakan bahwa kamu ini akan ada suatu kemajuan. Melangkah ke depan, kalau aku lihat. Karena ini adalah tentang moving forward, melangkah ke depan. Atau bisa saja ini adalah suatu pesan agar kamu di kehidupanmu saat ini ada yang harus kamu lepaskan. Ada yang memang harus kamu ikhlaskan, seperti itu. Sehingga, ketika kamu lepaskan, ketika kamu ikhlaskan, apa yang terjadi, kamu kayak lebih ringan. Ibaratnya tuh, kamu udah gak digandolin lagi energi masa lalu. Gak digandolin lagi sesuatu yang berat. Kamu melangkah lebih luas. Jangkauan kamu lebih luas. Kesecesan kamu jadi lebih luas. Cara pandang kamu jadi lebih luas lagi. Itu yang aku lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat di tarotnya. Ya, untuk file. Satu, aku pakai tarot dari The Wandering Star. Tarot ya, kita akan lihat mengenai kebahagiaan yang potensinya kamu dapatkan di masa depan. Itu ya, love list. Ada Ace of Swords. Oke, oke. Three of Cups. Coba aku tarik enam dulu ya, love list. Kalau nanti masih kurang, kita tambah lagi. Oke. The Mother Star. Di sini ada. The Mother Star ini, yes ya. Oh my God, kabar bahagianya. File satu. Sepertinya kamu, bagi kalian yang menunggu cinta. Atau kalian masih single. Atau baru saja putus. Atau baru saja divorce ya. Kebahagiaanmu di masa depan. Kamu akan mendapatkan cinta. Cinta yang sepertinya bisa menghangatkan kehidupanmu. Cinta yang sepertinya ada keharmonisan. Ada cinta di sana. Kayak gitu. Karena apa? Kamu sudah belajar dari masa lalu. Ada cinta yang di masa lalu. Yang di mana kamu tuh kayak harus benar-benar bisa melepaskan. Ada cinta di mana kamu harus benar-benar bisa mengikhlaskan. Misalnya si dia mengkhianati kamu. Misalnya si dia tidak menepati janji. Gitu. Misalnya ada yang ditutupin dan kamu baru tahu setelah justru kamu sudah jatuh cinta sama dia. Nah disini arti pembelajaran ketika kamu ketemu si dia adalah untuk tetap maju untukmu. Kamu melangkah untukku bukan karena si dia. Biasanya mungkin dulu kamu melangkah itu karena dia ya. Kamu memilih misalnya suatu pekerjaan atau studi yang mana dekat dengan agar bisa berdekatan dengan si dia. Berarti kan kamu melangkah juga mikirin dia. Karena sekarang ini kamu ya dari ketemunya si dia itu banyak pembelajaran di mana melangkah itu untukmu. Untuk bahagiamu. Untuk raihan. Kesuksesanmu. Untukmu aja intinya disini. Nah disini ada S of Sword. Dimana awal mula kamu akan mendapatkan bentuk kebahagiaan di depan. Yang aku lihat disini. Satu. Ada cinta bagi kalian yang single. Ya cinta yang memenuhi kamu. Kedua. Kamu mendapatkan sahabat sejati. Ada di tiga piala. Dan kamu fun sama mereka. Menemukan teman-teman self-frequency. Itu dua. Nah. Ada disini. The will of fortune. Artinya yang kamu inginkan. Harapan dan impianmu bisa terwujud. Disini ada kata kunci. Yes. Ya. Ya tuh. Ya. Jadi. Artinya. Bisa saja dari pembelajaran kamu. Untuk melepaskan. Untuk mengikhlaskan. Kamu mendapatkan suatu pencerahan baru. Kalau aku lihat ya. Karena disini. As of thought ini juga tentang bagaimana kamu berpikir. Bagaimana kamu punya pandangan baru. Bagaimana kamu bisa mengolah mindset kamu. Kamu ingin maju untukmu. Kamu ingin maju. Kamu ingin bahagia untukmu. Kamu ingin harmoni untukmu. Karena ketika kamu berada dalam satu titik. Dimana kamu menginginkan harmoni. Bahagia. Dan berkecukupan. Udah ada di kamu. Kamu ini seperti aku lihat disini ya. Karena kamu punya pembelajaran berat juga. Salah satunya juga. Di lima koin ini. Bisa saja dalam suatu karis hidupmu. Kamu pernah kehilangan. Selain cinta. Juga materi. Kalau aku lihat. Nah. Dengan pembelajaran seperti itu. Ibaratnya. Ini adalah batu loncatan. Untuk mendapatkan suatu. Kebahagiaan hakiki di depan. Gitu. Kebahagiaan dimana. Kebahagiaan itu. Kamu bentuk. Dari. Kamu belajar. Mengkreasikan hidupmu ke depan. Seperti apa. Misalnya. Aku ingin bahagia di depan. Punya. Cinta yang benar-benar memenuhi aku. Memenuhimu. Cinta yang seimbang. Dapat. Misalnya. Kamu ingin semuanya baik-baik aja. Ada pemenuhan. Finansial di sana. Bisa. Ada di The Wheel of Fortune ini. Gitu. Kamu ingin teman yang tidak menghianati teman yang sefrekuensi. Bisa. Karena kamu udah punya mindset. Jadi kebahagiaan kamu ini. Kamu bisa create your own happiness. Gitu loh. Jadi disini juga aku lihat bisa saja. Memang kartu yes ini. Ketika mungkin di belakang banyak no-nya. Banyak enggak-nya. Kartu yes. Ke depan. Kamu akan mendapatkan harapan dan impianmu. Gitu. Coba aku tarik dua atau tiga kartu lagi untukmu. Jadi kamu juga jadi lebih luas. Kalau aku lihat disini lebih luas. Ini juga kamu melangkah lebih ringan. Mungkin kamu bisa saja secara harfiah pindah kota. Pindah negara. Seperti itu. Mungkin juga disini ada perubahan dari glow up kamu. Yang dulu misalnya kamu tuh males dandan. Males ngapa-ngapain. Kamu jadi tertarik untuk cantik. Untuk ganteng. Bukan karena ingin menarik lawan jenis. Tapi kamu ingin menarik. Karena kamu ingin menghargai. Bahwa kamu layak mendapatkan atensi dari kamu sendiri. Gitu loh. Lovelies. Misalnya kamu jadi berubah nih. Penampilan. Nah itu salah satu dari mulai. Apa ini. As of sword ini ya. Di belakang aku lihat. Kamu banyak. Yang kamu harapkan dan impian. Yang kamu harapkan dan kamu impikan. Yang mungkin udah kamu genggam juga. Ada yang hilang. Kalau aku lihat seperti itu. Ya. Tapi itu ngebentuk satu kekuatan di kamu. Kamu tuh gak gampang dipatahkan. Walaupun mungkin kamu merasa. Udah kayak merasa di titik terendah gitu loh. Tapi sebenarnya. Kamu ini tidak terpatahkan. Kamu bisa bangkit lagi. Walaupun udah beberapa kali kehidupan. Menjatuhkan kamu ya. What did I told you. Apa yang aku katakan. Bahwa ini tentang kekuatan. Tuh. Bentar ya. Ini kamu tanya apa. Oh ya strength. Ada kata kuncinya. Strength disini. Itu kamu. Jadi kebahagiaannya sih. Sebenarnya ini bisa apa aja. Setelah. Apa yang kamu inginkan. Bisa terwujud. Tapi semesta tuh kayak gini loh. Kalau aku lihat tuh ngebentuk kamunya. Untuk membuat. Kebahagiaan itu. Ternyata ada di dirimu. Untuk mendapatkan cinta. Memang ada di dirimu dulu. Sebelum kamu menemukan cinta sejati. Misalnya. Kamu. Mencintai. Keluarga. Mencintai. Orang tua. Menghargai. Orang-orang yang ada. Yang sayang sama kamu. Setelah kamu justru kehilangan materi. Dan orang-orang yang dulu kayak. Datang ke kamu karena punya materi. Mereka hilang. Dan kamu bisa melihat bahwa orang yang sayang sama kamu tuh siapa aja. Dan setelah itu datang teman-teman sefrekuensi. Itu kebahagiaanmu. Kalau aku lihat disini. Kebahagiaannya itu. Kalau aku lihat adalah semuanya ada di kamu. Ada di mindset kamu. Kedepan itu selain kebahagiaan juga. Aku lihat ya. Selainnya apa yang aku tadi udah katakan. Keharmonisan disini. Gitu. Karena kamu juga aku lihat. Bisa menaklukkan shadow world kamu. Disini ada di devil. Bisa menaklukkan shadow world kamu. Kamu bisa saja juga disini. Stretch ini. Lebih mengenal diri sendiri. Itu sebenarnya lebih ke kunci kehidupan. Untuk mendapatkan ketenangan. Dan kebahagiaan. Selamat ya. Pile 1. 2 terbaik untuk kalian. Jangan lupa kasih. Like-nya ya. Bye. Halo. Pile 2. Tadi kamu pilih. Bookmark warna ungu. Atau kamu tertarik kepada Oracle. Dari Sea Soul Journey Oracle. Tentang wild. May you express all that you are. Disini aku lihat ya. Ini kan tentang kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang potensinya. Kamu dapatkan di masa depan. Disini aku lihat. Kamu itu kebahagiaannya. Lebih bisa menjadi diri sendiri. Kebahagiaannya itu. Bisa saja juga dikarenakan. Mungkin selama ini. Atau di belakang ya. Kamu ini ingin melakukan sesuatu itu sesuai dengan maumu. Sesuai dengan passion kamu. Nah sementara ini kamu kayak dibatesin oleh. Misalnya kayak materi. Dibatesin oleh. Misalnya. Taroklah. Kalau. Ibaratnya kamu sekolah nih. Kamu ingin memilih suatu jurusan. Yang mana jurusan itu misalnya. Mahal. Misalnya. Juga. Karena keterbatasan. Ya biaya dari orang tua. Misalnya seperti itu. Atau kamu bekerja di satu bidang. Dimana. Kamu bertahan di situ. Karena emang ada uangnya di situ. Dan kamu belum bisa. Untuk melakukan. Passion kamu. Melakukan suatu hobi. Yang mana hobi itu. Bisa saja. Kamu merasa. Bisa memenuhi kamu. Tapi saat ini. Kamu belum berani. Gitu loh. Nah. Di sini. Yang aku rasa. Wild ini. Adalah. Tentang. Kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Adalah. Bisa mengekspresikan. Siapa kamu. Mungkin saja juga. Di sini. Ada suatu. Pertumbuhan di. Kamunya ya. Suatu kedewasaan. Dan kamu bisa. Mempertontonkan ke orang. Ini gue sebenarnya. Ini gue. Gitu loh. Mungkin selama ini. Kamu menutup. Diri. Untuk menunjukkan. Bahwa sebenarnya. Kamu ini. Orangnya seperti ini. Gitu. Ya. Karena mungkin. Tuntutan pekerjaan. Tuntutan dari. Orang tua. Bisa saja. Seperti itu. Gitu. Oke. Coba kita lihat di tarotnya aja ya. Kebahagiaan yang potensinya. Kamu dapatkan di depan. Di masa depan ya. Oke. Ini aku pakai tarot. Dari. Tarot of the divine. Ya. Oke. Ada the full. Yes. Betul. Kamu kayaknya akan mendapatkan. Kedepan ini suatu pembaharuan hidupmu. Ada page of cups. Aku tarik enam dulu ya lovelies. Nanti kalau misalnya kurang. Nanti kita tambah kartunya. Oke. Lapan tongkat. Queen of one. Aku minta dua lagi. Please. Spirit guide. Thank you. Two of sword. Page of one. Oke. Oke lovelies. Nah. Tadi kartu pertama keluar adalah. The full. Dan disini aku lihat. Disini ada page of one. Ada page of cup. Ada dimana. Kamu ini. Memendam sesuatu hasrat. Memendam suatu passion. Gitu. Disini aku lihat. Kamu orangnya itu. Kayak punya passion tinggi. Untuk sesuatu hal. Misalnya seneng art. Seneng seni. Misalnya seneng film ya. Misalnya seneng melakukan hal-hal yang berbau lingkungan. Tapi kamu bekerja di bidang finance misalnya. Kan agak berjauhan. Nah. Seperti itu. Jadi selama ini kamu mendam hasratmu. Seperti digamarkan disini. Two of sword. Tapi ke depan. Ini kabar bahagiamu. Ya. Dan bahagiamu. Akan terujud. Karena. Hasrat. Yang kamu inginkan itu. Itu kan juga frekuensi. Punya frekuensi. Maksud aku. Karena kamu adalah energi. It's all about energy di semesta ini. Semua tentang energi. Energi itu salah satu prinsipnya. Seperti yang dikatakan Einstein. Tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa bertransformasi. Berubah bentuk. Kayak air menjadi uap. Uap menjadi awan. Turun lagi. Jadi air. Nah. Begitupun. Kamu. Setiap energi. Dia punya frekuensi. Dia punya vibrasi. Vibrasimu yang positif. Kayak ibaratnya. Tung-tung-tung-tung-tung-tung. Gitu ke semesta ya. Kamu ingin ini. Ingin ini. Ingin ini. Dan ketika kamu. Seperti aku lihat di wild ini ya. Aku lihat ke depan. Kamu kayak akan punya. Suatu keinginannya tuh kayak. Tambah lama. Tambah kuat. Tambah lama. Tambah kuat. Untuk melakukan hal-hal. Dimana kamu sangat. Passionate banget. Saat punya hasrat banget. Punya gelora. Jiwanya itu. Emosi jiwanya itu kenceng. Seperti aku lihat di queen of one ini. Tapi pastinya untuk kebaikan. Gitu loh. Nah. Semesta itu. Jadi. Bahagianya itu. Akan mendatangkan. Entah ini dalam bentuk orang. Entah ini dalam bentuk fasilitas. Entah dalam bentuk apapun. Gitu ya. Kamu bisa mewujudkannya. Itu yang aku lihat disini. Walaupun start small. Walaupun. Mulainya kecil dulu. Gitu loh. Please ya. Coba aku tarik. Dua atau tiga kartu lagi. Untuk pile. Dua. Sebentar loh. Nine of one. Ya. Kamu udah nahannya. Lama banget gitu loh. Atau bisa saja ya. Ada suatu kondisi. Misalnya gini. Ada suatu kondisi. Sebenarnya passion kamu ini. Di satu hal ya. Tapi kamu kayak nahan. Atau kayak gini loh. Sebenarnya kamu tuh kayak. Ini aku ibarat. Aku ceritakan. Kejadian di aku. Karena kayak lebih enak. Menceritakannya. Karena aku pernah ngalamin. Misalnya gini. Kamu sekolah. Mengambil suatu jurusan. Yang kamu sih mikir. Ya biasa aja lah. Suka enggak. Enggak suka juga enggak. Toh akhirnya kamu juga jadi orang gitu disitu. Melakukan suatu. Abis gitu kerja. Melakukan suatu karir. Suka. Suka sih suka gitu ya. Ada passion disitu. Tapi. Kamu tuh. Seperti aku lihat di sembilan tongkat ini. Ada suatu kejadian. Dimana kejadian ini. Bisa saja ya. Ini ada. Di back of the decknya. Aku lihat ada. Lima koin. Yang mana. Ada suatu hal. Yang ibaratnya tuh. Kayak menyeret kamu. Untuk meninggalkan. Apa yang kayak udah stabil gitu. Misalnya kerjaan atau karir. Dan semesta itu kayak. Menarik kamu. Menarik kamu. Atau mendorong kamu. Untuk menemukan passionmu. Misalnya kalau aku. Ditarot. Entah gimana caranya. Karir aku yang dulu matem gitu ya. Ada sesuatu terjadi. Misalnya karena fitnah. Aku berhenti misalnya. Udah gitu. Bisnis. Ternyata bisnis pun. Gagal. Udah berkali-kali. Gagal lagi. Gagal lagi. Sampai aku mikir. Ini Tuhan maunya apa sih. Sampai gitu kan. Ini semesta maunya apa sih. Sampai pada satu titik. Aku merasa. Kayak semesta itu ngedorong aku. Ngenarik aku. Kerana spiritual. Dan aku sampai tertarik ketaruan. Nah mungkin ada seperti itu gitu loh. Jadi kamu ketarik sesuatu hal. Yang mungkin dulu kamu gak tau apa. Walaupun pada awal. Aku lihat ada juga. Ada dua kasus deh. Kamu udah punya passion. Kamu apa nih. Hasrat kamu apa. Di bidang apa. Ada dimana. Sebenarnya di perjalanan. Nanti ke depan. Kamu akan kayak ditarik semesta. Ke suatu titik. Dimana nanti kamu akan menemukan passionmu. Dan itu akan memenuhi kamu. Itu yang aku lihat. Gitu. Ada yang menemukan passionnya dari awal. Dan bisa menemukannya. Dan semesta mengarahkannya. Dan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Gitu kan. Nah ada juga yang dimana. Seperti di gambarkan sembilan tokat. Banyak kegagalan di hidupmu. Tapi nanti itu semesta kan. Kayak ibarat puzzle nih. Udah mau jadi semesta tuh kayak ngacak-ngacak lagi. Bukan itu gambarnya. Akhirnya kamu ulang lagi tuh. Si puzzle itu sampai pada suatu titik. Kamu nyadar bahwa itulah puzzle terindah. Yang semesta siapkan untukmu. Jadi kebahagiaannya. Hidupmu tuh akan indah. Walaupun pada awal kamu kayak. Hidup gue kok kayak boring. Kok gini-gini aja. Gitu. Ya. Kayak lebih ke passion. Walaupun disini bisa saja. Kalau kamu menunggu cinta. Ada cinta yang datang. Bisa saja juga disini. Aku lihat ada orang yang kayak. Membantu kamu untuk mendapatkan passionmu. Bisa. Kamu passion kamu untuk traveling. Karena kamu ingin traveling juga disini bisa. Kayak gitu. Atau kamu ingin melakukan. Hal-hal yang membuatmu bahagia. Bisa juga. Gitu loh. Karena disini. Temanya tentang menemukan siapa kamu. Untuk karena spiritual juga bisa. Kamu menemukan jati diri kamu siapa. Menemukan misi jiwamu apa. Walaupun pastinya berat. Karena kamu mengalami. Spiritual awakening. Dan spiritual growth. Penguatan spiritual. Gitu ya love. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih love. Kasih jempolnya ya. Bye.